Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita sekarang akan menghitung berapakah luas segitiga A, B, C ini. Kita lihat segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, tetapi siku-sikunya di sini. Nah, sisi yang diketahui adalah sisi B, C, yaitu 8, kita sebut saja sisi A, A kecil, kemudian A, B itu 10, sebut saja ini C. Nah, untuk menghitung luas segitiga seperti ini, maka yang kita tahu rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Nah, dari gambar ini, dari segitiga ini, alasnya itu 8, kemudian tingginya itu B, karena siku-sikunya di titik C. Untuk itu, maka kita akan cari lebih dahulu panjang A, B. Panjang A, B, panjang A, C maksudnya, atau B. Nah, caranya dengan mempergunakan Pitagoras. Yaitu bahwa A, B kuadrat, ulangi, B kuadrat, B kuadrat, itu sama dengan A, B kuadrat, dikurangi B, C kuadrat. Ya, dikurangi B, C kuadrat. Kemudian, A, B itu 10, berarti 10 kuadrat, dikurangi B, C-nya itu 8. 8 kuadrat, ini akan didapat, 100 dikurangi 64, sama dengan 36. Ini B kuadratnya, bukan B ya, B kuadratnya. Nah, oleh karena itu, dari sini, kita akan dapatkan, oleh karena B kuadratnya itu sama dengan 36, maka B-nya itu akar 36, yang B-nya itu sama dengan 6. Nah, kita sudah dapatkan bahwa B-nya ini 6. Sekarang, untuk menentukan luasnya, luas segitiga ABC ini adalah setengah dari B kali A. A, atau boleh juga ditulis setengah A kali B. Nah, ini kita tinggal melanjutkan, sama dengan setengah B-nya itu 6, kali 6, kali A-nya itu 8. Ya, A-nya itu 8. Nah, jadi dari sini, kita dapatkan bahwa, setengah, luasnya itu adalah setengah dari, ini, setengah dari 6, kali 8 itu 48. Setengah dari 48, sama dengan 24. 24, 24, satuan luas. Apapun satuan luasnya. Kalau satuan luasnya itu, pakai sentimeter, maka ini ya sentimeter kuadrat, atau sentimeter persegi. Kemudian, kalau satuannya adalah jengkal, ya 24 jengkal persegi. Jadi, kita lihat di sini bahwa, cara menentukan luas segitiganya itu seperti itu, setelah diketahui, tingginya, dan alasnya. Nah, alasnya sudah ada, tingginya tadi didapat, dengan mempergunakan rumus, atau ya, rumus Pitagoras. Ya, jadi kita ulang. Didapat 6. Nah, sekarang, cara lain. Cara lain untuk menentukan luasnya itu adalah, dengan mempergunakan rumus S. Rumus S itu, bahwa L-nya itu adalah akar dari S, kali S-A, kali S-B, kali S-C. Nah, kali S-C. Nah, sekarang, siapakah S-nya ini? S-nya, S-nya itu adalah setengah kelilingnya. Karena, kita sudah tahu bahwa ini 8, ini 6, ini 10, maka S-nya itu bisa dihitung dengan setengah, kali S-nya itu bisa dihitung dengan setengah, kali S-nya, ditambah 8, ditambah 6. 10 ditambah 8, ditambah 6. Sama dengan, setengah dari 10 ditambah 8 itu 18, ditambah 6 itu 24. 4, setengah dari 24 itu 12. Inilah S-nya. Jadi, S-nya itu 12. Nah, sekarang kita masukkan nilai A, B, dan C-nya itu ke sini. Jadi, kita akan lanjutkan menjadi L-nya itu adalah S-nya 12, 12, x 12, dikurangi A, A-nya itu 8, x 12, dikurangi 6, x 12, dikurangi 10. Nah, ini luasnya. Kita lanjutkan. Jadi, akar dari 12 x 12, dikurangi 8 itu 4, kemudian 12, dikurangi 6 itu 6, kemudian 12, dikurangi 10 itu 2. Nah, kita tinggal melanjutkan. Sama dengan akar dari 4 x 6 x 2, itu 48. 12 x 48, ini di akar, ya, di akar. Kemudian, kita lanjutkan, ya, bahwa ini sama dengan akar dari, kita kalikan, 12 x 48, kita kalikan seperti ini saja, 48 x 12, kita disini mengalikannya, ya, 48 x 12, 4 x 2 itu, ya, seperti tempoh hari, 4 x 2 itu, 4 x 1, maksudnya, 4 x 1 itu 4, 8 x 2 itu 16, 6, bawah 1 ya, kemudian ini kalikan, 8, ini, 8 jumlahnya, 16, simpan di sini 6, di sini, bawah 1, jadi, sekarang 6, 7, 5. Jadi, ini semua adalah 576, begitu ya. Nah, sekarang, berapakah akar 576? Akar 576 adalah, berapa? 24. Nah, ya, akar 576 adalah 24. Jadi, kita lihat di sini bahwa, luas ini sama dengan ini. Jadi, baik dengan rumus S, rumus S itu yang ini, maupun dengan rumus biasa, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, ternyata sama. didapatkan, mempergunakan rumus S juga 24, mempergunakan alas tinggi juga 24. Jadi, kita sekarang dapat melihat, memperbandingkan, satu segitiga, dicari luasnya, dengan dua cara, yang pertama, dengan cara alas kali tinggi, seperti yang banyak dikenal, 24, didapat. Kemudian, dengan mempergunakan rumus S, rumus setengah keliling, ya, itu juga didapat 24. Jadi, di sini, kita lebih meyakinkan lagi, bahwa, kedua rumus ini, tepat, bisa digunakan. Kemudian, yang lain adalah, bahwa, luas segitiga, tidak harus, dengan, rumus alas kali tinggi, tapi, boleh juga dengan rumus S. Jika saja, nah, ini, rumus S ini, bisa digunakan, untuk sembarang segitiga. Tidak hanya sembarang, tidak hanya segitiga siku-siku seperti begini, tapi, untuk segitiga, sembarang. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga, bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.